Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit pusat persahabatan Rawamangun, Jakarta Timur turun signifikan. Dan untuk mengetahui informasi selengkap ya, Pemirsa, kita langsung bergabung bersama Loren Sius Lintang serta juru kamera Rio Cornelianto. Iya, Loren, dari data yang Anda miliki di sana, seperti apa tingkat keterisian ruang perawatan? Iya, Julita, tingkat keterisian tempat tidur di RSUP Persahabatan saat ini sudah mencapai 41% dari 358 tempat tidur yang tersedia di sini. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan begitu karena jika dibandingkan dengan akhir bulan lalu, di mana tanggal 30 Juli ini sempat berada di angka 60 hingga 70%. Dari data yang kami terima juga untuk saat ini, di RSUP Persahabatan terdapat 20 tempat tidur khusus pasien COVID-19 di instalasi gawat darurat RSUP Persahabatan, di mana ini tersedia 30 tempat tidur dan saat ini sudah diisi oleh 10 pasien COVID-19. Selain itu, keterisian ICU di rumah sakit persahabatan ini juga mencapai 98% begitu. Jadi ini keterisian ICU tidak mengalami penurunan, nah ini stagnan begitu. Dari pihak RSUP juga menyebutkan ICU tanpa ventilator ini terdapat 60 tempat tidur dan terisi sebanyak 10 tempat tidur. ICU dengan ventilator ini yang masih cukup tinggi begitu, di mana tersedia 26 tempat tidur dan hanya tersisa 2 tempat tidur saja. Untuk bor ataupun bad occupancy rate di Jakarta berdasarkan dari informasi yang kami dapatkan dari Pemprov DKI Jakarta, ini juga mengalami penurunan begitu menjadi 56% di mana pada saat pertengahan Juli ini bisa mencapai 92% tingginya begitu. Jadi ini juga merupakan kabar baik begitu, kami juga mendapatkan data dari Satgas COVID-19 di mana penurunan bor di Jakarta ini juga cukup signifikan, begitu bisa turun sebesar 21,55% dan ini juga merupakan penurunan tertinggi begitu di seluruh provinsi Indonesia. Jadi Jakarta merupakan penurunan bor tertinggi di Indonesia pada minggu ini. Tentu ini merupakan kabar baik karena ini juga merupakan hasil dari PPKM darurat dan juga PPKM level 4 yang sudah kita lewati juga dan masih akan terus kita lanjutkan hingga 9 Agustus 2021. Tentunya dengan adanya PPKM darurat maupun PPKM level 4 ini, kita sekarang sudah mendapatkan hasilnya dengan bor yang turun, kita tetap harus ketat dengan protokol kesehatan, kita harus tetap taat protokol kesehatan di mana pun kita berada. Julita? Baik Loren, terima kasih untuk update ruang perawatan di RSUP Persahabatan sama bertugas kembali. Pemirsa laporan dari Lorenz Yuslintang serta Juru Kamera Rio Cornelianto melaporkan dari RSUP Persahabatan Rawa Manguncak.